Pikiran Ningki bergerak dan dia mengklik tanda tambah di belakang formula pelatihan Ki pada panel atribut. Energi spiritualnya langsung berkurang 100 poin. Adapun Ki asli Ningki, secara bertahap berubah di bawah pengaruh kekuatan misterius tertentu, berubah menjadi kekuatan yang bahkan lebih dahsyat. Apakah saya sekarang dianggap sebagai seorang kultifator pelatihan Ki tingkat 1? Ekspresi Ningki aneh. Dia bisa merasakan bahwa meskipun jumlah total kekuatan di tubuhnya tidak berubah, perubahan kualitasnya setidaknya telah menggandakan kekuatan Ningki. Terlebih lagi, ia juga dapat merasakan bahwa kekuatan ini tampaknya memiliki efek yang sangat baik pada pemulihan luka. Begitu transformasi selesai, kekuatan itu meresap ke dalam kulit dan mulai memperbaiki luka bakar pada kulit. Ini mungkin adalah kiroh yang unik dari orang-orang dari sekte abadi. Tiga orang yang baru saja dia bunuh juga memiliki kekuatan semacam ini di tubuh mereka. Melihat ini, Ningki terus menambahkan poin. Dia kehilangan seratus poin energi spiritual lagi. Metode pemurnian Ki pada panel status memiliki simbol tambahan level 2. Energi spiritual dalam tubuhnya berlipat ganda lagi. Lapisan kedua pemurnian Ki. Terus tambahkan poin. Pemurnian Ki lapisan ketiga. Pemurnian Ki lapisan keempat. Lapisan kelima pemurnian Ki. Saat mencapai lapisan kelima pemurnian Ki, luka bakar di kulit Ningki sudah sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat ini, dia masih memiliki 500 poin aura. Tepat ketika Ningki hendak memberikannya 10 poin. Kali ini, 500 poin energi spiritual dikurangi darinya. Mata Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia telah naik level dari tahap pelatihan Ki 5 ke tahap pelatihan Ki 6. Energi spiritual dalam tubuhnya sekitar 50% lebih banyak dari sebelumnya. Namun, 400 poin energi spiritual telah dikurangi darinya. Sekarang, energi spiritualnya telah dikosongkan, dan tidak ada yang tersisa. Ada hambatan antara tingkat kelima dan ke enam. Lalu, lantai ke tujuh, ke delapan, ke sembilan, dan ke sepuluh semuanya membutuhkan 500 nilai energi spiritual. Itu setara dengan memiliki 2000 nilai aura lagi untuk maju ke tingkat ke sepuluh. Mata Ningki menampakkan sedikit ekspresi merenung. Saat sangguan Fakesuan dan dua orang lainnya sedang berbincang-bincang, dia mengetahui tentang tingkat kultifasi Dao Master Si yang dari mereka. Lapisan ke delapan pemurnian Ki. Hanya dua tingkat lebih tinggi dari Ningki. Saat itu, pendeta Si yang datang di atas awan, yang berarti bahwa para kultifator tidak perlu mencapai tahap pembentukan fondasi untuk dapat berjalan di udara. Dibandingkan dengan praktisi bela diri kuno, jumlah energi spiritual dalam tubuhnya jauh melebihi praktisi bela diri kuno di puncak alam pernapasan embryonik. Kali ini, setelah memperoleh formula pelatihan Ki, nilai energi spiritual dapat digunakan dengan baik, menyebabkan kemampuannya meningkat pesat. Mungkin sekarang aku juga bisa berjalan di udara. Mata Ningki berkedip saat dia berjalan keluar dari gua. Kemudian, dia mendorong dengan kedua kakinya dan seluruh tubuhnya melayang seratus sang ke udara. Spirit Ki terus menyembur keluar dari telapak kakinya. Namun, dia baru terbang beberapa kali ketika dia merasa bahwa Spirit Ki di dalam tubuhnya dikonsumsi terlalu cepat. Jadi, dia segera memilih untuk mendarat di tanah. Perbedaan antara tingkat Ki ke-6 dan ke-8 seharusnya tidak terlalu besar. Setidaknya dalam hal terbang, perbedaannya seharusnya kecil. Sepertinya saya tidak menemukan metode yang tepat, itulah sebabnya saya sangat lelah. Sayang sekali ketiga orang ini tidak memiliki teknik lain yang tersisa. Ningki menghela nafas, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, manfaat yang diperolehnya kali ini tidak buruk. Setidaknya Ki sejatinya telah berubah menjadi Ki spiritual dan dia telah memasuki jalur kultivasi. Jika aku menggunakan Spirit Ki untuk mengeksekusi keterampilan bela diri, mungkin situasinya akan benar-benar berbeda. Hati Ningki tergerak, dan dia tiba-tiba melayangkan pukulan kekejauhan. Samar-samar, matahari yang terik terlihat bersinar di belakang Ningki. Jejak tinju yang terbuat dari spiritual Ki langsung menembus udara dan menghantam pohon besar yang berjarak ratusan meter. Namun, serangan itu tidak berhenti di situ. Tanda tinju ini seperti monster yang mengamuk, mengubah semua yang ada dalam radius beberapa zang di belakang pohon menjadi abu. Tidak buruk. Mata Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan Blazing Sunfish jauh lebih kuat daripada Five Thunder Talisman yang baru saja diaktifkan oleh kultivator wanita itu. Secara logika, keterampilan bela diri seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti ini. Namun, Ningki telah mengarahkan Blazing Sunfish ke level 40, yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa kekuatannya berubah. Hal ini membuat tinju matahari terbakar, ketika dipadukan dengan Ki spiritual, lebih kuat daripada jimat lima guntur milik sekte abadi. Tentu saja, mungkin ada alasan lain. Jimat lima petir hanyalah teknik biasa di sekte abadi. Saat itu, kultivator wanita itu paling banyak berada di level keempat pemurnian Ki, yang jauh berbeda dari kultivasi Ningki saat ini. Ningki melirik panel atribut, dan matanya tiba-tiba membeku. Tanda tambah muncul di belakang Blazing Sunfish, yang tidak bisa lagi diarahkan ke atas. Akan tetapi, manual kondensasi Ki masih sama seperti sebelumnya. Mungkinkah peningkatan kultivasiku telah memunculkan kemungkinan untuk meningkatkan teknik seperti Blazing Sunfish? Mata Ningki bersinar dengan sedikit pikiran. Selain penjelasan ini, seharusnya tidak ada penjelasan lain. Sangat disayangkan dia tidak memiliki spirit Ki sekarang, kalau tidak dia ingin melihat sejauh mana Blazing Sunfish dapat ditingkatkan. Ningki menemukan sebuah danau dan mandi. Berkat jimat lima petir, Ningki kini telanjang bulat. Ia tidak punya pilihan lain. Untungnya, ia baru berusia lima tahun, jadi tidak akan terlalu memalukan untuk kembali seperti ini. Kota Yanshing Ningki berjalan di jalan, dan dari waktu ke waktu, orang-orang yang lewat melihat ke arahnya, tetapi tidak ada yang aneh. Ada juga sekelompok besar anak-anak telanjang di sudut jalan. Mereka kotor dan ingus menggantung di hidung mereka. Pada saat ini, sebuah kereta datang dari samping, dan sebuah kepala kecil menyembul dari jendela, menatap Ningki dengan kaget. Saudara Ningxuan, mengapa kamu telanjang? Huangxuan. Ningki sedikit terkejut melihat seorang kenalan di sini. Benar saja, ada kepala lain di samping Huangxuan. Tuan Huang menatap Ningki dengan ekspresi aneh. Ningxuan, di mana pakaianmu? Saya baru saja pergi bermain di pegunungan dan kehilangan mereka. Ningki tersenyum. Ayo, naik kereta. Aku akan mengantarmu kembali untuk mencari pakaian untukmu. Guru Huang melambaikan tangannya. Melihat ini, Ningki ragu-ragu sejenak, lalu langsung melompat ke dalam kereta. Mata kusir itu berbinar. Tuan Muda Suan, Anda sangat terampil. Tinggi kereta itu jauh lebih tinggi daripada milik Ningki. Bahkan jika orang biasa ingin masuk, mereka harus menginjak bangku. Ningki langsung melompat. Sang kusir adalah seorang seniman bela diri, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat triknya? Di dalam kereta, melihat Ningki seperti ini, Tuan Huang tidak dapat menahan diri untuk tidak melepaskan mantelnya dan memakaikannya padanya. Setelah kembali ke Huang Mansion, Tuan Huang menemukan setelan yang cocok untuk Ningki. Sekarang kalau dipikir-pikir, melihatmu seperti ini hari ini, kamu terlihat seperti anak kecil. Guru Huang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Itu karena kamu tidak tahu bahwa aku membunuh tiga orang dari gerbang surga. Ningki tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Tuan Huang, apakah Anda masih memiliki barang antik di rumah Anda? Barang antik, tidak, kamu sudah melihat semuanya. Ngomong-ngomong, yang kuberikan padamu terakhir kali. Wajah Guru Huang menunjukkan ekspresi aneh. Sebenarnya, tidak ada gunanya bagiku untuk mengambilnya. Ketika aku kembali ke Ning Mansion, aku akan memerintahkan seseorang untuk mengirimkannya ke sini. Ningki tersenyum. Master Huang segera mengangguk sambil tersenyum. Anda cukup mudah diajak bicara. Jika saatnya tiba, aku akan memberimu sesuatu yang lain sebagai kompensasi. Barang ini adalah sesuatu yang sangat ingin dilihat oleh sekte perempuanku. Akan sulit baginya. Saya mengerti. Ningki mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, Ningki dikirim kembali ke rumah Ning oleh Tuan Huang. Begitu dia melangkah masuk, Tuan keluarga Ning datang ke gerbang dengan wajah pucat dan sekelompok seniman bela diri. 4272 Hmm. Tiba-tiba, Ningki berhenti dan berbalik. Ia melihat Tuan keluarga Ning dan yang lainnya kembali dalam keadaan menyedihkan. Semua orang berlumuran darah. Sepertinya aku isisi properti keluarga Zuokyu tidak berjalan dengan baik. Ningki berpikir. Suan, R, apa yang kamu lakukan di sini? Kepala keluarga Ning melihat Ningki menatap lurus ke arah mereka. Wajahnya sedikit berubah dan rona merah muncul di wajah tuanya. Lalu dia bertanya dengan suara kasar. Oh, saya baru saja kembali dari keluarga Huang. Ningki menangkupkan kedua tangannya untuk memberi hormat. Apakah Huang tua memanggilmu lagi? Aku khawatir dia ingin kamu menjadi menantunya bahkan dalam mimpinya. Apa pendapatmu tentang Huang Suan? Tuan dari keluarga Ning bertanya dengan heran. Apa yang saya pikirkan? Dia terlalu muda. Ningki menggelengkan kepalanya. Kau benar, kau masih terlalu muda. Namun, jika kau tertarik, kau dapat membina hubungan kalian sejak usia muda. Namun, mustahil bagi keluarga Huang untuk menjadikanmu menantu mereka dengan mudah. Mereka harus melewatiku terlebih dahulu. Kata Tuan dari keluarga Ning. Setelah jeda, dia menoleh ke arah seniman bela diri keluarga Ning di belakangnya dan berkata, Bubar. Jika kalian terluka, obatil luka kalian. Jika kalian sakit, saya akan memberi tahu akuntan. Kalian bisa pergi dan mengambil perak kalian sendiri. Iya Tuan. Semua orang berkata serempak dan bubar ke segala arah. Ningki tak dapat menahan diri untuk bertanya, disergap. Tidak juga. Aku hanya tidak menyangka keluarga Zuoki punya hubungan bisnis dengan pavilion harta karun berlimpah. Bisnis terbesar mereka adalah bagian dari pavilion harta karun berlimpah. Setelah kami mendudukinya, pavilion harta karun berlimpah menyerang kami. Kalau aku tidak bereaksi cukup cepat, aku khawatir kami semua akan mati di sana. Tuan dari keluarga Ning merasa malu dan marah. Kemudian dia tampak memikirkan sesuatu. Dia menatap Ningki dan menggelengkan kepalanya, Jangan tanya tentang ini. Kembalilah ke halamanmu. Pavilion harta karun yang berlimpah. Mata Ningki berbinar seolah-olah dia belum mendengar perkataan Tuan keluarga Ning. Sekte ini tampaknya sangat kaya. Mereka pasti memiliki banyak barang antik yang berharga. Ningki bertanya langsung, Tuan, apakah pavilion harta karun berlimpah merupakan sekte abadi? Bagaimana mungkin itu adalah sekte abadi? Jika itu adalah sekte abadi, apakah aku masih bisa kembali? Pemimpin keluarga Ning mendengus dan berkata, Kau tidak perlu tahu tentang dunia persilatan sedini ini. Kau harus bersikap seperti anak normal dan tidak perlu terlalu khawatir. Ini urusan kita. Karena aku berada di tingkat ke-10 alam tubuh fisik, akan bermanfaat bagiku untuk mempelajari urusan dunia tinju lebih awal. Ningki tersenyum. Itu benar. Dan tampaknya saya telah berhasil menembusnya lagi. Terobosan lain. Pemimpin klan Ning menatap Ningki dengan tercengang. Kau telah berhasil menembus alam pernapasan embryonik. Itu tidak mungkin. Buku panduan kondensasi klan Ning kita bahkan tidak dapat mencapai alam pernapasan embryonik. Mungkin karena fisik dan akar rohku yang istimewa. Bagaimanapun, aku telah berhasil. Jika pavilion harta karun yang berlimpah tidak kuat, kita bisa mengalahkan mereka bersama-sama. Ningki tersenyum. Sekarang dia berada di lapisan ke-6 alam pemurnian Ki dan telah lama melampaui batas manusia biasa. Belum lagi puncak alam pernapasan embryonik, bahkan orang-orang dari sekte abadi akan terbunuh. Sama seperti yang mulia Xi Yang, yang berada di lapisan ke-8 alam pemurnian Ki dan hanya dua lapisan lebih tinggi darinya. Jika dia terkena tinju matahari terik tanpa persiapan apapun, dia juga akan mati. Tunggu, aku agak bingung. Pemimpin klan Ning tidak dapat menahan diri untuk tidak mengusap wajahnya. Setelah beberapa saat, orang malas sedang mendengarkan. Di aula, selain Ningki, Ning Siran, Ning Ziksu, dan ketua klan Ning, tidak ada seorang pun di aula. Bahkan para penjaga di pintu telah diperintahkan oleh ketua klan Ning untuk berjaga di kejauhan. Ayah, kamu mengatakan bahwa Ning Suan sudah berada di alam pernapasan embryonik. Ning Siran menatap Ning Suan dengan kaget. Ning Ziksu berkata langsung, tidak mungkin. Suan, R sendiri yang mengatakannya. Pemimpin klan Ning memiliki ekspresi aneh. Pandangannya jatuh pada Ningki. Suan, R, mengapa menurutmu kau sudah berada di alam pernapasan embryonik? Energi vital dapat keluar dari tubuh. Bukankah itu alam pernapasan embryonik? Ningki berkata sambil tersenyum. Anda benar-benar dapat keluar dari tubuh dengan energi vital. Ning Ziksu menatap Ningki dengan kaget. Kamu dan aku baru saja kembali dari kota Tosa belum lama ini. Bagaimana kamu bisa menerobos? Selain itu, buku panduan kondensasi Ki Klan Ning kita. Mungkin karena Suan R memiliki akar spiritual. Tidak ada yang tahu seperti apa rasanya memiliki akar spiritual dan kemudian berlatih seni bela diri. Pemimpin Klan Ning berkata dengan suara rendah, Suan, R, mengapa kamu tidak menunjukkan kepada kami energi vital yang keluar dari tubuhmu sehingga kami dapat melihat tingkat kultifasimu? Ningki menganggup pelan. Ia melihat vas yang tidak jauh dari situ dan mengangkat tangannya untuk meninjunya. Dia hanya menggunakan 1% kekuatannya. Bekas tinju menembus udara dan memecahkan vas itu dengan keras. Ekspresi Ketua Klan Ning tiba-tiba berubah. Jantungnya seperti ditusuk pisau. Ini adalah seladon berusia 300 tahun yang baru saja dikumpulkannya beberapa waktu lalu. Namun, meskipun hatinya hancur, tindakan Ningki sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia telah melangkah ke alam pernapasan embryonik. Ning Siran dan Ning Ziksu saling memandang, bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Seseorang mendengar keributan itu dan bergegas menghampiri. Dia baru saja menjulurkan kepalanya keluar pintu ketika Ketua Klan Ning berteriak, siapa yang memintamu datang ke sini? Ya, orang yang datang itu pergi dengan tergesa-gesa. Suan, R, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa maju ke alam pernapasan embryonik, tidak bisakah kau menggunakan barang antik ini untuk menguji kemampuanmu lain kali? Mereka sangat mahal. Pemimpin Klan Ning dengan lembut menyentuh hatinya dan berkata perlahan. Ningki tertegun sejenak, lalu menganggup dengan ekspresi aneh. Dia tidak pernah tahu bahwa vas ini juga merupakan barang antik karena tidak memiliki energi spiritual. Ningki mengira itu hanya hiasan biasa. Dia tidak menyangka itu adalah barang palsu yang dibeli oleh Ketua Klan Ning. Bagus sekali, surga telah memberkati rumah Ning kita. Suaner baru berusia lima tahun dan telah menjadi praktisi seni bela diri alam pernapasan embryonik. Jika dia diberi waktu sepuluh tahun lagi, bukankah dia akan mencapai pencapaian besar alam pernapasan embryonik? Ada kurang dari sepuluh orang master bela diri dengan pencapaian hebat di alam pernapasan embryonik di negara Suan kita. Wajah Ning Siran menunjukkan ekspresi gembira dan menatap langsung ke arah Ketua Klan Ning. Ayah, Suaner sudah berada di alam pernapasan embryonik. Kita bisa mulai melaksanakan banyak rencana kita. Apakah sekarang giliranmu untuk membuat keputusan di Ning Mansion? Pemimpin Klan Ning memandang Ning Siran dan mendengus dingin. Mendengar itu, Ning Siran tertawa canggung dan langsung menutup mulutnya. Suaner akan pergi ke Sekte Pengembangan Besar. Sekarang dia berada di alam pernapasan embryonik, pemimpin Sekte dari Sekte Pengembangan Besar pasti akan menerimanya sebagai murid pribadi dan mengajarinya dengan saksama. Jika terjadi kesalahan selama periode ini, dapatkah kamu memikul tanggung jawab? Pemimpin Klan Ning memandang Ning Siran dan berkata. Saya tidak bisa memikul tanggung jawab. Ning Siran berkata dengan malu. Tuan, saya rasa kita bisa selesaikan masalah pavilion multi harta karun terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, apakah pavilion multi harta karun sangat kaya? Mengapa mereka mengambil nama seperti itu? Ning Ki tersenyum dan berkata. Pendahulu pavilion harta karun berlimpah adalah kamar dagang harta karun berlimpah. Itu adalah keluarga pedagang. Kemudian, seorang jenius muncul dalam keluarga itu dan mempelajari seni bela diri. Karena itu, ia mendirikan pavilion harta karun berlimpah. Di negara Suan kami, kekayaan pavilion harta karun berlimpah sebanding dengan 10 kota. Kata pemimpin Klan Ning. Nilai energi spiritualnya sudah ditetapkan. 4273 Menurut urayan kepala keluarga Ning, pavilion harta karun berlimpah pasti memiliki setumpuk besar harta karun langka. Harta karun ini seharusnya memiliki nilai energi spiritual yang dibutuhkan Ning Ki. Tuan, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo kita menuju pavilion harta karun yang berlimpah. Ning Ki tersenyum. Ke pavilion harta karun yang berlimpah. Ada praktisi kuat dengan pencapaian besar di ranah pernapasan embryonik di pavilion harta karun berlimpah. Di belakang mereka, ada juga orang-orang dari sekte abadi yang mendukung mereka. Kalian tidak boleh memiliki ide ini. Tetaplah di rumah besar dengan patuh. Aku akan segera mengirim kalian ke gerbang pengembangan besar. Kepala keluarga Ning melambaikan tangannya. Ayah, apakah pavilion harta karun berlimpah memiliki latar belakang sekte abadi? Ning siran terkejut. Bahkan sekte tujuh pedang memiliki latar belakang sekte abadi. Bagaimana mungkin pavilion harta karun berlimpah tidak memilikinya? Tapi jangan khawatir, paling-paling mereka punya anggota sekte abadi di belakang mereka, dan mereka tidak ada hubungannya dengan sekte abadi. Pemimpin keluarga Ning berkata, Istana Ungu Murni dianggap sebagai sekte yang luar biasa di antara sekte surgawi Bang Sasuan. Jika kita benar-benar melawan mereka, kita tidak perlu takut pada mereka. Setelah itu, ketua klan Ning menatap Ning Ki dari atas sampai bawah dan memperingatkan, meskipun kamu sudah menjadi praktisi bela diri kuno alam pernapasan embryonik, tanpa izinku, jangan berkeliaran selama kurun waktu ini. Pada saat ini, Ning Zixu yang sedang menatap vas itu dengan serius, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ning Ki dengan sedikit kecurigaan di matanya. Ning Xuan, apakah kamu menyelinap keluar dari penginapan di tengah malam saat kita bersama? Apa? Kepala keluarga Ning melirik Ning Zixu. Pukulan Ning Xuan sepertinya membawa jejak aura api. Hal ini membuatku teringat hari itu di kota Tosa. Seorang manajer klan Zuokyu terbunuh oleh satu pukulan dari seorang ahli di siang bolong, dan seluruh tubuhnya bahkan terbakar oleh kobaran api. Saat itu, kami tidak jauh darinya. Ning Zixu menatap Ning Ki dengan ekspresi aneh. Apakah kamu melakukannya? Ning Ki tersenyum, saya memperoleh satu set teknik bela diri dari keluarga Zuokyu. Teknik itu disebut tinju matahari terbakar, dan saya kebetulan menguji kekuatan teknik tinju ini. Petik 2.2 Semua orang terdiam beberapa saat, lalu mereka semua menatap Ning Ki. Sepuluh napas kemudian, mereka dapat melihat bahwa Ning Ki tidak bercanda. Kalau begitu, bukankah itu berarti Zuokyu Wanzang dan yang lainnya telah dibunuh oleh Ning Ki? Kaulah yang membunuh Zuokyu Wanzang. Kepala keluarga Ning berkata dengan ekspresi aneh. Dia adalah musuh Ning Mansion kita. Tentu saja, kita harus membunuhnya sesegera mungkin. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Kamu menginap di kamar yang sama dengan dia, dan kamu bahkan tidak menyadari kalau dia pergi. Ning Suran tanpa sadar menatap Ning Zixu. Wajah Ning Zixu memerah saat dia berkata, dia berada di alam pernapasan embryonik, dan dia sangat nakal. Dia sangat licik. Jika dia benar-benar ingin menyelinap keluar, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Itu benar. Ning Siran mengangguk sedikit, lalu menatap Ning Ki dengan mata yang lebih cerah. Ning Suan, meskipun kamu masih muda, kamu sangat berpengalaman dalam menangani berbagai hal. Di masa depan, Yan King dan Yan Dong akan menjadi anggota sekte abadi dan tidak akan punya waktu untuk mengurus rumah Ning. Lakukan pekerjaan dengan baik, saat kamu dewasa, aku akan membiarkanmu. Ning Suran tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya. Dia segera menutup mulutnya setelah menyadari apa yang sedang terjadi. Aku belum mati. Apakah menurutmu sekarang giliranmu untuk membuat keputusan di Ning Mansion? Kepala keluarga Ning berkata dengan ringan. Ayah, aku hanya sedang bersiap menghadapi hari hujan. Ning Suran tertawa pelan. Huff. Kepala keluarga Ning mendengus dingin, lalu menatap Ning Ki. Apakah kamu benar-benar membunuh Zuokyu Wansang? Bukan hanya aku yang membunuhnya, tapi aku juga mendengar pembicaraan mereka. Keluarga Zuokyu tiba-tiba menyerang tambang biok kota puncak hijau karena mereka menerima instruksi dari sekte tujuh pedang. Ning Ki tersenyum. Setelah jeda, dia melanjutkan, sedangkan untuk scorching sun fish, aku bisa menuliskannya dari ingatan. Itu akan menjadi teknik warisan keluarga Ning kita. Kepala keluarga Ning dan dua orang lainnya tidak percaya. Baru setelah Ning Ki menuliskan mantra scorching sun fish, mereka bertiga memastikan bahwa Zuokyu Wansang memang telah dibunuh oleh Ning Ki. Menurutku, tidak perlu menyerah pada tokoh harta karun berlimpah. Kita tidak boleh membiarkan perusahaan dagang terbesar keluarga Zuokyu jatuh ke tangan mereka. Kita harus membalaskan dendam mereka. Ning Ki berkata kepada kepala keluarga Ning setelah dia selesai menuliskan scorching sun fish. Ayah, Ning Suan benar. Kita harus segera menuju kota Taosa dan kembali. Kali ini, kamu dan para prajurit istana Ning terluka oleh mereka. Kita harus membalaskan dendam mereka. Ning Siran membuat keputusan yang cepat. Wajah Ning Ziksu berseri-seri karena semangat juang saat dia menatap kepala keluarga Ning. Saya akan memikirkannya selama dua hari. Kepala keluarga Ning melantunkan mantra scorching sun fish dan berpikir keras. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kepala keluarga Ning membuat keputusan. Kali ini, dia membawa Ning Ki, kota Taosa, perusahaan perdagangan Zuokyu. Sejak kematian Zuokyu Wan Zhang, keluarga Zuokyu telah terpecah belah. Orang-orang yang dikirim oleh toko harta karun berlimpah telah sepenuhnya mengambil alih perusahaan perdagangan Zuokyu. Toko harta karun berlimpah sebenarnya tidak memiliki banyak saham di perusahaan dagang Zuokyu. Secara logika, seharusnya bukan giliran mereka untuk mengambil alih. Namun, perusahaan dagang itu telah jatuh ke tangan kepala keluarga Ning. Orang-orang keluarga Zuokyu telah lama diusir. Setelah toko harta karun berlimpah diambil alih, sudah sewajarnya toko harta karun berlimpah yang akan mengambil alih. Seorang pria setengah baya bertubuh gemuk yang tampak seperti seorang konselor menteri berdiri di pintu masuk toko dengan senyum di wajahnya. Di belakangnya ada dua seniman bela diri berbadan tegap yang memancarkan aura yang tidak lebih lemah dari tingkat ke sembilan alam tubuh fisik. Sayang sekali lelaki tua dari kota Yan Xing itu melarikan diri dengan cepat. Kalau tidak, kita bisa memanfaatkan situasi ini dan membuatnya tetap tinggal. Penjaga toko, kita terjebak dalam perangkap saat hendak memancing harimau menjauh dari gunung. Kedua prajurit itu buru-buru menundukkan kepala dan berkata. Kultifasimu tinggi, tetapi otakmu terlalu lugas. Saat menghadapi orang tua itu, kau harus menggunakan otakmu. Kau tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kasar, kata penasihat menteri sambil tersenyum. Kata menteri konselor sambil tersenyum. Di gudang harta karun berlimpah, dia sebelumnya adalah orang yang tidak penting. Namun kali ini, karena dia adalah orang yang paling dekat dengan kota Taosa, dia dipindahkan ke sini untuk mengambil alih perusahaan dagang keluarga Zuokyu. Perusahaan dagang ini adalah yang terbesar di kota Taosa. Barang dagangannya lengkap, dan bisnisnya berkembang pesat. Setiap bulan, laba kotornya sedikitnya 100 ribu tael perak. Dibandingkan dengan toko yang ia kelola sebelumnya, keuntungannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Asal dia bisa mendapat untung dari sini, dia akan punya cukup harapan untuk maju ke tahap awal alam pernapasan embryonik. Pada saat ini, tiba-tiba ada sosok yang mendekat dari jauh dan muncul di depan penasihat menteri. Dia berlutut dengan satu kaki dan berkata. Penjaga toko, seseorang melihat orang dari keluarga Ning membawa orang ke kota Taosa lagi. Apa, dia masih berani datang? Apakah dia benar-benar mengira bahwa toko harta karun berlimpah kita telah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun sehingga kita lebih ramah dan tidak berani membunuhnya? Senyum dingin terpancar di mata penasihat menteri. Sampaikan perintah itu. Kita harus menerimanya dengan baik. Iya. Kepala keluarga Ning tidak membawa terlalu banyak orang kali ini. Ning Suran ditinggalkan untuk menjaga rumah. Dia hanya membawa Ning Ziksu, Ning Ki, dan selusin prajurit dari Ning Mansion. Ayah, kita mungkin ketahuan saat memasuki kota. Ning Ziksu melirik beberapa sosok licik yang tidak jauh dan berkata dengan suara rendah. Apapun. 4274 Perusahaan perdagangan Zhuokyu. Ini dia. Ning Suan menunggang kuda sendirian. Di mata Master Clan Ning dan yang lainnya, dia adalah praktisi seni bela diri kuno alam pernapasan embryonik dan memenuhi syarat untuk menunggang kuda sendirian. Ning Ziksu tidak ingin membawa Ning Suan, karena akan terasa aneh. Melihat papan nama yang tidak jauh dari sana, Ning Ki tersenyum. Karena ini adalah perusahaan dagang, pasti ada banyak barang antik yang memiliki energi spiritual. Mereka dapat menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk menyerang paviliun harta karun yang berlimpah. Ning Ziksu mengamati sekeliling dari waktu ke waktu. Saat mereka mendekati perusahaan dagang Zhuokyu, tampaknya jumlah orang yang lewat semakin sedikit. Ada lebih banyak tatapan mata-mata. Dia menduga bahwa pihak lain telah mengatur banyak ahli untuk menjaga tempat ini, menunggu mereka datang dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Kita hanya bisa mengandalkan Ning Suan. Ning Ziksu melirik punggung Ning Suan. Tak lama kemudian, kerumunan yang dipimpin oleh Master Clan Ning akhirnya tiba di pintu masuk perusahaan dagang Zhuokyu. Para pejalan kaki di jalan telah menghilang. Kedua ujung jalan ditutup, jadi para pejalan kaki hanya bisa melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Seluruh jalan telah ditutup, sepertinya mereka berniat membunuh. Kata Master Clan Ning dengan jelas. Pada saat yang sama, polisi sangguan, yang pernah ditemui Ning Ki dan Ning Ziksu sebelumnya, bergegas datang bersama bawahannya. Ketika dia melihat jalan telah ditutup, dia langsung berteriak. Polisi sangguan, pavilion harta karun berlimpah sedang menangani masalah ini. Jangan ikut campur. Para praktisi seni bela diri kuno yang menutup jalan tidak takut dengan identitasnya sebagai seorang polisi. Meskipun polisi semacam ini bekerja untuk Istana Kekaisaran, dia berasal dari pavilion harta karun berlimpah yang terkenal di negara Suan dan mendapat dukungan dari sekte abadi, jadi tidak perlu takut padanya. Terlebih lagi, pavilion harta karun berlimpah dan kepala polisi kota Taosa telah memberi tahu mereka. Kota Taosa hanya akan menutup mata terhadap masalah pavilion harta karun berlimpah. Bahkan pavilion harta karun berlimpah tidak dapat bertindak gegabuh di siang bolong. Anda telah menutup jalan. Apakah Anda berencana untuk membunuh orang? Polisi sangguan sedikit marah. Penjaga, tangkap mereka. Eh. Bawahannya saling memandang. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Salah satu polisi bahkan berkata dengan suara pelan, polisi sangguan, kepala polisi telah memerintahkan kita untuk tidak ikut campur dalam urusan pavilion harta karun berlimpah. Saya pikir sebaiknya kita pergi dan menunggu mereka menyelesaikan masalah ini sebelum kita kembali. Anda. Polisi sangguan begitu marah hingga dadanya naik turun. Ada sedikit kekecewaan dalam tatapan tajamnya. Sejak kapan kami, para polisi, menjadi pelayan yang membersihkan tempat orang lain? Polisi sangguan, lupakan saja. Beberapa juru sita berbisik. Polisi sangguan, apakah kau melihatnya? Masalah pavilion harta karun yang berlimpah bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh polisi rendahan sepertimu. Ahli bela diri dari pavilion harta karun berlimpah yang telah menutup jalan itu berkata sambil tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan ikut campur. Namun, aku akan mengawasi dari sini. Aku akan mengingat semua yang telah kau lakukan di kota pasir Tao dan melaporkannya kepada Tuan Besar. Polisi sangguan mendengus dingin. Kalau begitu mari kita lihat bagaimana pavilion harta karun berlimpah kita menangani masalah ini. Pihak lain tersenyum. Sedangkan untuk Tuan Guru, dia baru saja makan bersama pelindung pavilion harta karun berlimpah kita, Sentu, beberapa waktu lalu. Sangguan Yu mengerutkan kening dalam-dalam dan ekspresinya berubah jelek. Dia tidak menyangka toko harta karun berlimpah memiliki jaringan yang begitu luas. Sepertinya pihak lain tidak sedang membual. Kalau Lord Master pun ada hubungannya dengan gudang harta karun berlimpah, maka dia sungguh tidak mungkin bisa berurusan dengan gudang harta karun berlimpah. Memikirkan hal ini, Sangguan Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah perusahaan perdagangan Zhuokyu. Eh, mereka berdua. Sangguan Yu mengenali Ningki dan Ningzixu, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Ninghuizu, kepala keluarga Ning di kota Yanxing, alam tubuh fisik tingkat ketujuh. Sosok gemuk berjalan keluar dari perusahaan perdagangan Zhuokyu dan tersenyum pada kepala keluarga Ning yang berjalan. Setelah dia muncul, puluhan sosok muncul di sekitar Ningki dan yang lainnya. Masing-masing dari mereka memegang senjata di tangan mereka dan menatap Ningki dan yang lainnya dengan dingin. Sepertinya kau mengenalku dengan baik. Lalu, tahukah kau bahwa dua putra keluarga Ning telah memasuki Istana Ungu Murni? Kepala keluarga Ning tersenyum. Seseorang dari keluargamu telah memasuki Istana Ungu Murni. Pria gemuk yang tampak seperti penasihat menteri itu sedikit tertegun. Kemudian, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Mengapa kamu tidak menjelaskannya dengan jelas terakhir kali? Jika memang begitu, kamu tidak perlu kembali terluka demi Istana Ungu Murni. Ini sedikit merepotkan. Dia tidak menyangka kalau di pihak lain ada seseorang yang berkultivasi di Sekte Abadi. Namun, tampaknya mereka baru saja memasuki Sekte Immortal belum lama ini dan belum matang. Paviliun Harta Karun Berlimpah tidak akan takut dengan karakter seperti itu. Bagaimanapun, Paviliun Harta Karun Berlimpah mendapat dukungan dari seorang kultivator sejati dari Sekte Immortal. Namun, tentu saja, lebih baik tidak menyinggung mereka. Namun, jika mereka benar-benar menyinggung mereka, bunuh mereka semua, lalu hancurkan keluarga Ning, dan singkirkan sumber daya kultivasi para pengikut keluarga Ning Yang Sing di Sekte Immortal. Maka mereka secara alami tidak akan dapat berkultivasi ke tingkat yang tinggi, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Penasihat Menteri itu langsung tahu bagaimana menangani masalah ini, dan sedikit jejak ejekan tiba-tiba muncul di matanya. Ide-nya sebenarnya sejalan dengan ide Sekte Tujuh Pedang. Pihak lain juga ingin memutus sumber daya kultivasi Ning Yan Xing dan Ning Zixu di Istana Ungu Murni, lalu membiarkan keluarga Zuokiu menyerang tambang batu Giyokota Puncak Hijau. Ini adalah metode pengepungan untuk menyelamatkan para pengepung. Namun jika benar-benar berhasil, efek dari metode ini sangatlah bagus. Tanpa dukungan dari keluarga Ning, jalur kultivasi Ning Yan Xing dan Ning Yandong akan menjadi sangat terjal. Terakhir kali kamu menyerang begitu kamu datang, aku tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Kepala keluarga Ning berkata dengan ringan. Kalau begitu, tidak perlu mengatakan apapun kali ini. Menteri penasihat tersenyum dan berbalik untuk pergi. Beberapa nafas kemudian, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah. Suasananya tampak terlalu sepi. Orang-orang di kedua sisi jalan, termasuk sangguan Yu, melihat pemandangan yang mengejutkan. Ketika sekelompok praktisi seni bela diri di tingkat ke-6 hingga ke-9 dari alam tubuh fisik menyerang, mereka langsung ditampar sampai mati oleh sosok yang kurus dan kecil. Sosok itu terlalu cepat, hanya ketika dia mendarat di atas kudanya lagi, semua orang melihat penampilannya dengan jelas. Apa yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian tarikan nafas. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Sangguan Yu menatap Ningki dengan tercengang. Dia berani menjamin bahwa pihak lain itu baru berusia 5 atau 6 tahun, tetapi teknik gerakannya tadi seperti hantu, begitu cepat sehingga sulit diikuti oleh mata telanjang, dan dalam sekejap, dia telah membunuh semua seniman bela diri di sekitarnya. Tidak jauh darinya, kultifator pavilion harta karun berlimpah yang bertanggung jawab untuk menutup jalan juga melihat pemandangan ini. Dia menunjukkan ekspresi terkejut yang sama. Aku suruh kau bunuh mereka. Menteri penasihat berbalik dan berteriak dengan marah, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti. Para seniman bela diri yang diatur semuanya tergeletak di tanah, dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Suaner. Perhatian Tuan Keluarga Ning tidak lagi tertuju padanya, tetapi pada Ningki. 4.275 Sudah waktunya untuk menjatuhkannya. Ningki mengerutkan bibirnya ke arah Menteri Penasihat. Tuan Keluarga Ning segera bereaksi dan melompat dari kudanya, menerkam ke arahnya. Dia adalah seorang praktisi senibela diri kuno dari tingkat ketujuh alam tubuh fisik. Meskipun dia lebih tua, ki dan darahnya masih kuat. Saat dia mengedarkan kinya, tubuhnya memancarkan gelombang panas samar. Namun, kultivasi senibela diri penasihat Menteri juga sangat tinggi. Dia adalah seorang praktisi senibela diri kuno dari alam tubuh fisik tingkat ke-10. Ketika dia melihat Tuan Keluarga Ning menyerang, dia tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa semua bawahannya telah mati. Dia secara naluria ingin melakukan serangan balik. Tapi pada saat ini, Ningki meninju keluar dari kudanya. Tinju mengerikan itu mendarat di tubuh Menteri Penasihat, menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Lututnya melemah, dan dia berlutut di tanah. Dia ditangkap oleh Tuan Keluarga Ning. Para pengikut toko harta karun di kedua sisi jalan saling berpandangan. Saat berikutnya, mereka berbalik dan menyatu dengan kerumunan, menghilang di antara kerumunan. Mengejar. Ning Ziksu berteriak. Paman kedua, jangan kejar mereka. Biarkan mereka kembali melapor. Ningki tersenyum. Semua orang hendak bergerak, tetapi setelah mendengar kata-kata Ningki, mereka langsung berhenti. Secara tidak sadar, mereka merasa bahwa kata-kata Ningki lebih berbobot daripada kata-kata Ning Ziksu. Bagaimanapun, dia adalah praktisi senibela diri kuno pertama dari alam pernapasan embryonik keluarga Ning, dan dia masih sangat muda. Hampir semua orang dapat menyimpulkan bahwa dalam 10 tahun ke depan, kultifasi Ningki akan menjadi yang teratas di negara Suan. Dia mengalahkan perusahaan perdagangan Zuo Kiu begitu saja. Ekspresi Ning Ziksu tampak aneh. Dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya menghancurkan orang lain dengan kekuatannya. Pada saat yang sama, Sangguan Yu menatap Ningki dengan linglung. Setelah keterkejutan di matanya memudar, dia memikirkan sesuatu dengan ekspresi serius. Hari itu, apakah dia orang yang membunuh Al Gojo keluarga Zuo Kiu di jalan? Jika demikian, Zuo Kiu Wan Zhang dan yang lainnya. Saya khawatir mereka mati di tangannya. Orang ini, apakah dia manusia atau iblis? Polisi Sangguan, apa yang harus kita lakukan? Bawahan Sangguan Yu saling berpandangan. Pemandangan tadi benar-benar mengejutkan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa toko harta karun yang terkenal di negara Suan akan dikalahkan oleh keluarga kecil yang tidak mencolok di kota Yanshing. Meskipun ini bukan kekuatan sebenarnya dari pavilion harta karun berlimpah, itu masih cukup untuk mengejutkan para polisi. Bagi mereka, pemandangan tadi seperti pertarungan antara makhluk abadi. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengakhiri pertarungan ini sampai sekarang. Secara logika, mereka seharusnya membantu toko harta karun berlimpah. Lagipula, kepala detektif telah memberi tahu mereka bahwa setiap orang bisa mendapatkan perak dari toko harta karun berlimpah setiap bulan. Namun logika adalah logika, dan fakta adalah fakta. Mereka tidak berani melakukan gerakan aneh, karena mereka takut akan langsung terbunuh seperti kelompok kultifator dari pavilion harta karun berlimpah itu. Anda bertanya kepada saya apa yang harus saya lakukan sekarang. Kau tidak tahu apa yang harus dilakukan, kepala detektif. Karena kau ingin berdiri di pihak pavilion harta karun berlimpah, kau harus pergi dan menangkap orang-orang yang membunuh para ahli bela diri pavilion harta karun berlimpah. Sangguan Yu berkata dengan ringan. Tetapi, ekspresi para polisi berubah drastis saat mereka melihat Ningki. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menggelengkan kepala berulang kali. Polisi Sangguan, kita tidak sebanding dengannya meskipun kita bekerja sama. Saya pikir lebih baik kembali dan meminta kepala detektif untuk membuat keputusan. Hmm. Sangguan Yu mendengus dingin, lalu berkata dengan ekspresi serius, salah satu dari kalian, pergi dan beritahu kepala detektif tentang situasi di sini. Sisanya, ikuti aku. Kemudian, dia berjalan menuju perusahaan perdagangan Zuokyu. Pada saat berikutnya, seorang polisi yang terlihat mencolok bergegas pergi dan berkata, saya akan memberitahu kepala detektif. Berengsek. Para polisi lainnya tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati mereka. Akhirnya, mereka saling memandang dan mengikuti Sangguan Yu ke perusahaan dagang Zuokyu dengan ngeri. Wah, pavilion harta karun berlimpah telah dikalahkan. Saya dengar pendatang baru itu berasal dari Ning Mansion di kota Yanshing. Kapan Ning Mansion punya penjaga yang kuat seperti itu? Apakah dia anak kecil atau kurcaci legendaris? Setelah sadar kembali, para pejalan kaki yang lamban itu mulai berbisik-bisik dan menunjuk ke arah perusahaan dagang Zuokyu. Pada saat ini, tuan keluarga Ning telah memerintahkan seseorang untuk mengendalikan penasihat menteri, yang terluka parah dan tidak dapat bergerak. Orang-orang lainnya bergegas ke perusahaan perdagangan Zuokyu dan mengambil alih semuanya dengan tertib. Saya mencium Ning Ki menarik nafas dalam-dalam dan senyum muncul di wajahnya. Tepat saat itu, Ning Ziksu datang ke sisinya dan berbisik, Suaner, polisi wanita yang kita temui terakhir kali ada di sini lagi. Kita membunuh orang-orang pavilion harta karun berlimpah di jalan. Apakah dia akan memasukkan kita ke penjara? Selama kita tidak menyakiti orang biasa, polisi tidak akan campur tangan dalam urusan Jianghu, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ning Ki tersenyum tipis dan menoleh menatap sangguan Yu yang kebetulan berjalan di depan kerumunan. Saya sangguan Yu, polisi kota Tosa. Kita pernah bertemu terakhir kali. Sangguan Yu melirik Ning Ziksu, lalu tatapannya tertuju pada Ning Ki dengan ekspresi rumit. Ya, kita memang bertemu terakhir kali. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini, polisi sangguan? Ning Ziksu berkata sambil tersenyum. Saya tidak bisa membiarkan jasad saya terkena sinar matahari di jalan, bukan? Sangguan Yu tersenyum dan berteriak kepada para polisi di belakangnya, bawa mayatnya kembali ke Yamen. Ini. Kelompok polisi itu tidak menanggapi, tetapi menatap Ning Ki. Kali ini, mereka semakin dekat dan dapat melihat dengan jelas bahwa Ning Ki hanyalah seorang anak biasa, bukan kurcaci seperti yang diisukan. Namun, semakin mereka melihatnya, semakin mereka merasa merinding. Tubuhnya memang tidak layak untuk terkena sinar matahari di jalan. Tolong bawa pergi. Ning Ki tersenyum tipis. Ya, 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 kau terlalu baik, itu yang seharusnya kita lakukan. Para polisi tampak mengjilat, dan mereka berusaha keras untuk menarik mayat itu. Sangguan Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan dia mengutuk dalam hatinya. Kelompok orang ini hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Selain masalah mayat, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bagaimanapun, ini adalah kota Tausa, dan ada banyak orang tak bersalah di kota ini. Karena kalian semua dari Jianghu, jika ada dendam, kuharap kalian tidak akan melibatkan orang-orang tak bersalah. Sangguan Yu menangkupkan tinjunya dan berkata, Tentu saja kami tahu, kami pasti tidak akan mempersulit polisi Sangguan. Ning Ziksu menghela napas lega di dalam hatinya. Pihak lain memang bijaksana dan tidak menyalahkan mereka dengan paksa. Dengan cara ini, klan Ning bisa menghemat banyak tenaga. Saya baru saja melihat Ki sejati adik kecil mengalir ke tubuhnya. Adik kecil, apakah kamu seorang praktisi seni bela diri kuno alam pernapasan embryonik? Sangguan Yu berbicara lagi, ia berpikir lama dan memutuskan untuk memanggil Ning Ki dengan sebutan adik laki-laki. Suan, R memang seorang praktisi seni bela diri kuno di alam pernapasan embryonik. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Dia adalah putra langit seni bela diri dari istana Ning kita. Ning Ziksu tidak dapat menahan tawa. Ngomong-ngomong, aku mengajarinya seni bela diri, tapi sekarang dia telah melampauiku. Hanya satu atau dua tahun berlatih seni bela diri, dia sudah mencapai tingkat kultifasi seperti itu. Dia benar-benar putra surga. Sangguan Yu mendesah tanpa sadar. Satu atau dua tahun, Suan, R baru berlatih bela diri kurang dari sebulan. Ning Ziksu tersenyum. Kurang dari sebulan. Tatapan mata Sangguan Yu berubah sedikit, lalu dia tersentak dalam hati. 4.276 Sangguan Yu tidak benar-benar percaya pada Ning Ziksu, tapi dari ekspresi Ning Ziksu, dia menyadari bahwa dia mungkin tidak menggertak. Jika baru kurang dari sebulan, seberapa mengerikan bakat bela diri si kecil ini. Sangguan Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ning Qi. Namun Ning Qi telah mengikuti tuan keluarga Ning ke perusahaan dagang Zhuokyu. Perusahaan perdagangan Zhuokyu sangat besar. Setelah bertanya tentang gudang barang antik, Ning Qi langsung pergi ke sana. Tuan keluarga Ning mengatur agar seorang seniman bela diri Ning Mansion mengikuti Ning Qi. Seniman bela diri Ning Mansion merasa aneh bahwa Ning Qi memiliki hobi seperti itu. Buka pintunya. Ning Qi berkata kepada penjaga di depan gudang barang antik. Pria itu seharusnya adalah seorang seniman bela diri dari pavilion multi harta karun. Setelah melihat Ning Qi dan seniman bela diri Ning Mansion di belakangnya, ketakutan di wajahnya menghilang dan digantikan oleh senyuman yang mengerikan. Seorang anak kecil dan seorang seniman bela diri di alam tubuh manusia tingkat keempat. Ning Qi mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk meninju. Dalam sekejap, pihak lain terkena skorcing Sun Vis menghancurkan pintu di belakangnya. Setelah itu, dia jatuh ke tanah. Dengan suara keras, api menyembur keluar dan langsung membakarnya menjadi abu. Melihat ini, prajurit Ning Mansion tak kuasa menahan diri untuk menatap Ning Qi dengan penuh kekaguman di matanya. Gudang itu dipenuhi segala macam barang antik. Ning Qi dapat merasakan keberadaan energi spiritual bahkan sebelum dia mendekati mereka. Kualitasnya di sini jauh lebih baik daripada rumah lelang di kota Yanshing. Ning Qi berkata dalam hatinya. Lalu dia berjalan melewati barang-barang antik itu satu demi satu seolah-olah sedang berpatroli. Nilai aura plus 5. Nilai aura plus 8. Nilai aura plus 1. Nilai aura plus 20. Nilai aura plus 16. Nilai aura di panel atribut terus meningkat. Ketika dia menyelesaikan satu putaran, dia melirik panel atribut dan menemukan bahwa nilai aura telah melampaui 300 poin. Nilai aura sebesar 300 poin dapat meningkatkan kultivasi saya hingga tiga tingkat. Apakah itu berarti kultivasi saya akan segera melampaui kultivasi makhluk sempurna? Ekspresi Ning Qi cukup aneh. Manik Buddha di antara kedua alisnya hendaknya menjadi pembawa sistem. Fungsinya di dunia makhluk hidup sama sekali berbeda dengan di dunia Yin. Tampaknya lebih praktis. Tuan Muda Ning Suan, haruskah kita meminta seseorang untuk mengemas barang antik ini dan membawanya kembali ke kota Yanshing? Tanya seniman bela diri Ning Mansion. Siapa namamu? Ning Qi bertanya. Saya Ning Quan Z. Pihak lainnya dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata, Ning Qi menganggup pelan, aku akan membiarkanmu mengurus barang antik ini sesuai keinginanmu. Sekarang, barang-barang itu tidak berguna bagiku. Dengan itu, Ning Qi berbalik dan pergi. Ning Quan Z sedikit terkejut dan sedikit keraguan melintas di matanya. Ning Qi jelas datang langsung ke tempat ini tadi. Mengapa dia hanya melihat-lihat dan pergi tanpa berusaha? Setelah Ning Qi bertemu lagi dengan kepala keluarga Ning, dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu suka barang antik di sini? Kualitasnya tidak buruk, seharusnya bisa dijual dengan harga bagus. Ning Qi tersenyum dan menganggup. Skala Literatur Meskipun nilai auranya telah dibersihkan olehnya, sifat barang antik tersebut tidak berubah dan masih dapat dijual. Tidak seperti bola hitam yang diduga sebagai pil pedang. Jika nilai energi spiritual benda itu hilang, benda itu akan menjadi sama sekali tidak berguna dan tidak berguna. Tuan, Paman kedua, mari kita tinggal di sini untuk sementara waktu. Kita akan menunggu orang-orang dari pavilion harta karun berlimpah datang dan bernegosiasi. Kita akan lihat bagaimana cara menghadapi pavilion harta karun berlimpah. Kata Ning Qi. Tidak apa-apa juga. Apakah kamu percaya diri? Kata Patriar keluarga Ning dengan sungguh-sungguh. Sangat percaya diri. Kata Ning Qi. Sangguan Yu sudah ada di sana sejak tadi. Setelah mendengar percakapan antara Ning Qi dan Patriar keluarga Ning, ekspresinya menjadi semakin aneh. Dia baru saja mengetahui dari Ning Ziksu bahwa Ning Qi adalah anak ajaib yang terkenal di kota Yanshing. Tampaknya itu benar. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, dia tidak terlihat seperti anak berusia lima tahun. Dia bahkan merasa sedang berhadapan dengan orang dewasa dalam wujud anak berusia lima tahun. Namun, pikiran ini hanya terlintas di benaknya sesaat sebelum menghilang. Sangguan Yu menertawakan dirinya sendiri dalam hatinya. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Dia terlalu banyak berpikir. Selanjutnya, Ning Qi mendapatkan kamarnya sendiri. Namun, Patriar keluarga Ning tetap mengirim Ning Quan Z untuk melayani Ning Qi. Saat Ning Qi tinggal di kamar, Ning Quan Z akan menjaga pintu. Ning Qi menghabiskan seluruh 300 poin nilai aura sekaligus. Kultifasinya juga melonjak dari pelatihan Qi tingkat ke-6 hingga pelatihan Qi tingkat ke-9, dan aura di tubuhnya meroket beberapa kali lipat. Kini, meski saya tidak memiliki metode untuk terbang di atas awan, saya masih bisa terbang dalam waktu singkat. Pada saat yang sama. Di kantor Hakim Kota Tausa, ketika Kepala Polisi Lu Xiaosheng mengetahui tentang apa yang terjadi di perusahaan perdagangan Zhuokyu, ekspresinya langsung menjadi sangat serius. Apakah kamu melihat anak itu berkelahi dengan mata kepalamu sendiri? Lu Xiaosheng menatap polisi di depannya dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara yang dalam. Saya benar-benar melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Kultifasi seni bela diri anak itu sangat tinggi. Saya hanya melihatnya bergerak beberapa kali, dan dia membunuh semua seniman bela diri dari pavilion harta karun berlimpah. Polisi itu buru-buru berkata. Bukankah keluarga Ning di Kota Yanshing hanya memiliki seniman bela diri dari alam tubuh fisik tingkat ke-7? Kapan keberadaan aneh seperti itu muncul? Ekspresi wajah Lu Xiaosheng muram. Kepala polisi, menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, tunggu instruksi dari pavilion harta karun berlimpah. Jika pavilion harta karun berlimpah menderita kerugian ini tetapi tidak membalas dendam, maka Anda harus menghormati keluarga Ning di masa mendatang dan tidak menyinggung mereka. Jika pavilion harta karun berlimpah mengirim orang untuk membalas dendam, kita akan duduk saja di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Kita hanya akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan mayat dan tidak menakut-nakuti orang. Adapun sisanya, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kata Lu Xiaosheng. Saya juga berpikir begitu, Tuan memang bijaksana. Polisi itu menatap Lu Xiaosheng dengan sedikit kekaguman. Jangan menyanjungku, katakan pada sangguan Yu untuk mengawasi keluarga Ning selama beberapa hari. Jika ada pergerakan, aku ingin segera mengetahuinya. Kata Lu Xiaosheng. Tuan, jangan khawatir, saya mengerti. Beberapa hari kemudian, Ningki mengumpulkan beberapa barang antik dari seluruh tempat dan menyerap ki spiritual. Dia berhasil meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-10 pemurnian ki. Tingkat ke-10 dari penyempurnaan ki seharusnya menjadi puncak dari alam ini. Namun, tanda plus pada panel atribut masih ada. Sepertinya selama ada ki spiritual, aku masih bisa terus berkembang seperti manual kondensasi ki dan tinju matahari terbakar. Untuk membuktikannya, Ningki sekali lagi menemukan cara untuk menyerap sebagian ki spiritual dari kota Tausa. Butuh waktu 3 hari baginya untuk mengumpulkan 100 poin ki spiritual. Pada akhirnya, ia menemukan bahwa tanda plus berwarna abu-abu dan tidak dapat diklik. Tidak bisa diklik, yang berarti saya tidak punya cukup poin ki spiritual. Mungkinkah, tanda tambah ini mewakili alam berikutnya, pembentukan fondasi? Mata Ningki bergerak sedikit. Jika memang begitu, dia tidak perlu khawatir tentang teknik kultivasi dalam waktu singkat. Pada saat itu, orang-orang dari sekte abadi mengatakan bahwa ada seorang kultivator pendirian fondasi yang hebat di Istana Ungu Murni, dan Zen Ren adalah muridnya. Ini artinya di negara Suan, kultivasi pendirian fondasi harus menjadi yang teratas di sekte abadi. Sedangkan Ningki, asal dia mengumpulkan poin ki spiritual yang cukup, dia bisa langsung maju ke tahap pendirian fondasi. 4277. Bangsa Suan, Pegunungan Kilian. Disinilah markas besar pavilion harta karun berlimpah berada. Beberapa gunung dipenuhi bangunan. Bahkan jika para pejabat ingin masuk, mereka harus memberitahu pavilion harta karun berlimpah terlebih dahulu. Orang biasa bahkan tidak dapat berpikir untuk memasuki tempat ini. Seorang praktisi bela diri setengah baya berlari ke kaki gunung dengan ekspresi ketakutan. Praktisi bela diri yang menjaga gunung melihatnya dan langsung tersenyum. Wu Laosan, mengapa kamu berlari dengan panik? Apakah kamu bertemu musuh? Apakah mereka mengejarmu sampai ke pavilion harta karun berlimpah kami? Penjaga toko tau telah ditangkap. Wu Laosan segera berteriak, cepat beri jalan. Aku harus segera melaporkan masalah ini kepada ketua balai. Penjaga toko tau. Oh, itu dia. Siapa yang menangkapnya? Apakah benar-benar ada yang berani berbuat apapun terhadap pemilik toko kita? Para murid yang menjaga gunung itu sedikit tercengang. Mereka saling memandang dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Pavilion harta karun berlimpah dibagi menjadi aula luar dan aula dalam. Aula luar bertanggung jawab atas berbagai industri yang menguntungkan. Mereka yang bisa menjadi pemilik toko pada dasarnya adalah praktisi seni bela diri di tingkat ke-10 alam tubuh fisik dan sangat ahli dalam cara berbisnis. Tidak banyak bakat seperti itu di aula luar. Aula dalam merupakan inti dari pavilion harta karun yang berlimpah. Para praktisi seni bela diri di aula dalam tidak akan turun ke jalan untuk berbisnis. Satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah berlatih seni bela diri dan mempelajari teknik bertarung setiap hari. Jika dunia dalam keadaan damai, mereka pada dasarnya akan tinggal di aula dalam dan jarang keluar. Sebagian besar praktisi seni bela diri pavilion harta karun berlimpah yang terlihat di dunia luar pada dasarnya berasal dari aula luar. Orang-orang dari klan Ningkota Yanshing. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Wu Laosan mendengus dingin. Ia melewati sekelompok murid yang menjaga gunung dan bergegas menaiki gunung. Tidak lama kemudian, dia tiba di pintu masuk aula luar. Setelah tiba di sini, langkah kaki Wu Laosan tanpa sadar melambat. Semua orang tahu bahwa meskipun Sun Kilong, kepala klan luar, selalu tersenyum seperti seorang penasihat menteri yang pandai berbisnis, kultivasi seni bela dirinya sangat tinggi. Dia telah lama mencapai tahap menengah dari alam pernapasan embryonik, dan telapak tangan iblis merahnya juga terkenal di dunia persilatan. Yang terpenting adalah temperamen Sun Kilong tidak terlalu baik. Namun, saat dia marah, dia tidak akan membiarkan orang lain tahu. Dia hanya akan melakukan trik kotor di belakang orang lain. Oleh karena itu, para praktisi seni bela diri di aula luar sangat takut pada Sun Kilong. Wu Laosan, mengapa kamu tidak mengikuti penjaga toko tau kembali ke pavilion harta karun yang berlimpah? Di pintu masuk aula, seorang lelaki tua menatap patua Wu San dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Diakon Chen. Selama kurun waktu ini, penjaga toko tau telah pergi ke kota Taosa untuk mengambil alih perusahaan dagang Zhuokyu yang ditinggalkan oleh keluarga Zhuokyu. Ia juga telah mengusir patriar keluarga Ning dan yang lainnya dari kediaman Ning di kota Yanshing. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar akan membawa serta seorang anak dengan kultivasi seni bela diri yang sangat kuat? Sekarang, seniman bela diri pavilion harta karun berlimpah kita telah mati atau telah melarikan diri. Penjaga toko tau bahkan telah ditangkap hidup-hidup. Kakak ketiga wuburu-buru berkata, Aku orang yang pintar, jadi aku tidak tertangkap oleh mereka. Begitu aku melarikan diri dari kota Taosa, aku bergegas kembali ke sekte untuk melaporkan masalah ini. Oh, kota Yanqing. Aku ingat tiga klan besar di kota ini, klan Ning, Huang, dan Lin, hanya memiliki seniman bela diri di tingkat ketujuh alam tubuh fisik. Mereka secara acak menemukan seorang anak dan memukulimu dengan sangat buruk sehingga kau bahkan kehilangan penjaga toko. Lelaki tua itu tersenyum, dan tatapan matanya perlahan berubah tajam. Kau sudah di sini, dan kau masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya padaku. Apakah Anda ingin saya mengirim Anda ke balai penegakan hukum? Diakon Chen, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Jika ada kepalsuan dalam kata-kataku, aku akan disambar petir. Kakak ketiga wu tercengang. Kemudian, dia langsung menepuk dadanya dan mengumpat, ekspresinya sangat gelisah. Lelaki tua bernama Dekon Chen itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kamu mengatakan bahwa mereka menemukan seorang anak. Seberapa kuat kultivasi orang itu? Sangat kuat. Dia pasti berada di alam pernapasan embryonik. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membunuh lebih dari 10 seniman bela diri pavilion harta karun berlimpah kita dalam sekejap. Bahkan penjaga toko tahu tidak dapat menahan pukulannya. Ketika aku melihat pemandangan ini dari jauh, aku sangat terkejut. Kata kakak ketiga wu. Anak, alam pernapasan embryonik, aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus percaya apa yang kau katakan. Bagaimana kalau begini, kau tunggu di sini. Aku akan sampaikan pesan itu kepada kepala balai dan melihat bagaimana dia akan menanganinya. Diakon Chen mengerutkan kening. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, para seniman bela diri didekatnya berani mendekati saudara ketiga wu dan bertanya kepadanya tentang keseluruhan cerita. Setelah beberapa saat, kelompok seniman bela diri itu semua menampakkan ekspresi tidak percaya. Kakak ketiga wu, Anda mengatakan anak itu paling lama berusia 5 tahun. Jadi, meskipun dia sudah mulai berlatih bela diri di dalam rahim ibunya, akan mustahil baginya untuk bisa maju ke alam pernapasan embryonik. Apakah kamu salah lihat? Aku tahu ada orang yang terlahir dengan perawakan pendek. Mungkin dia memang orang yang pendek. Aku sama sekali tidak salah. Dia adalah anak berusia 5 atau 6 tahun. Kultivasi seni bela dirinya sangat mengerikan. Jika kalian dikirim ke kota Taosa kali ini, kalian pasti akan dapat melihatnya sendiri. Saudara ketiga wu menyimpulkan. Dia sangat yakin dengan penilaiannya. Jika bab ini belum selesai, silakan lanjutkan ke halaman berikutnya. Dia percaya diri. Setelah beberapa saat, diakon Chen berjalan perlahan. Di belakangnya, seorang pemuda tanpa ekspresi mengikuti. Pemuda itu membawa pedang panjang di punggungnya. Di bawah sinar matahari, pedang itu bersinar terang. Kakak senior Namong. Setelah semua orang melihat pemuda itu, mereka menangkupkan tangan dan membungkuk. Ekspresi terkejut terpancar di mata mereka. Mungkinkah Sun Kilong benar-benar mempercayai kata-kata kakak ketiga wu dan benar-benar secara khusus menemukan seorang fanatik seni bela diri Aula Dalam? Namong Huayu, di tahap awal alam pernapasan embryonik, adalah sosok yang terkenal di kalangan generasi muda di Aula Dalam. Meskipun statusnya tidak dapat dibandingkan dengan Sun Kilong, semua orang tahu bahwa dalam beberapa dekade, Namong Huayu akan menjadi orang yang memiliki kekuatan nyata di pavilion harta karun berlimpah. Saat itu, Sun Kilong mungkin sudah meninggal karena usia tua. Oleh karena itu, mereka sangat menghormati Namong Huayu. Keponakan muda Namong, kali ini aku harus merepotkanmu untuk pergi ke kota Taosa bersama kakak ketiga wu. Diakon Chen menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Namong Huayu. Dia juga berada di tahap awal alam pernapasan embryonik, jadi dia tidak perlu bersikap hormat seperti yang lain. Namun, ketika dia berbicara, dia tidak berani memanfaatkan senioritasnya. Saya kebetulan melewati kota Taosa. Tidak ada yang istimewa. Namong Huayu berkata dengan jelas. Kemudian, dia menatap kakak ketiga wu dan berkata, kamu mengatakan bahwa ada seorang praktisi bela diri berusia 5 atau 6 tahun yang kuat di kota Taosa. Iya. Kakak ketiga wu merasakan tekanan kuat dari mata Namong Huayu, jadi dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, terlepas dari apakah kamu salah lihat atau berbohong kepadaku, setidaknya kamu telah membuatku sedikit tertarik. Apakah melakukan perjalanan ke kota Taosa bersamamu? Namong Huayu berkata dengan jelas. Diakon Chen, bukankah seharusnya Anda mengirim lebih banyak orang? Saudara ketiga wu sedikit terkejut dan segera menoleh ke arah diakon Chen. Lelucon apa ini? Pihak lain kemungkinan besar berada di tahap awal alam pernapasan embryonik. Jika Namong Huayu pergi sendiri ke pavilion harta karun berlimpah, itu bukan hal yang pasti. Hanya keponakan Namong saja sudah cukup. Namun, Anda dapat mengirim beberapa orang ke kediaman Ning di kota Yanshing untuk mengirim kartu kunjungan. Katakan saja bahwa kami akan datang sebagai tamu dalam beberapa hari. Diakon Chen berkata sambil tersenyum. Kau pikir tidak cukup bagiku pergi sendirian. Namong Huayu menatap tajam ke arah kakak ketiga wu. Kakak ketiga wu merasakan niat membunuh dalam kata-katanya dan dengan cepat berkata, kakak senior Namong, jangan salah paham. Ayo pergi ke kota Taosa sekarang. 4278. Di dalam kota Taosa. Sambil menunggu kedatangan orang-orang dari pavilion harta karun berlimpah, Ningki dan Ningcuanzei berkeliling ke seluruh kota Taosa. Mereka bahkan mengunjungi beberapa pasar gelap swasta dan rumah-rumah bangsawan di kota itu. Dengan reputasi Ningmanchen dan berbagai peristiwa yang terjadi di pavilion harta karun berlimpah, tidak ada satupun orang kaya di kota Taosa yang berani menghentikan Ningki. Namun untungnya, mereka lega karena Ningki hanya melihat barang antik di rumah mereka dan tidak mencoba merampoknya. Akibatnya, banyak orang kaya berinisiatif mengirim undangan ke Ningki, berharap dia akan datang ke rumah mereka untuk makan dan melihat koleksi barang antik mereka. Kemudian, dia membiarkan Ningki bertemu dengan gadis kecil yang usianya kira-kira sama dengan Ningki. Jika mereka tahu usia Ningki yang sebenarnya, mereka tidak akan pernah melakukan ini. Saya telah mengumpulkan 500 poin energi spiritual, tetapi saya masih tidak dapat menambahkan poin. Sepertinya saya memerlukan setidaknya 1000 poin energi spiritual untuk menerobos dari tahap penyempurnaan ke tahap peletakan fondasi. 10 kali lebih banyak, Ningki sedikit mengernyit. Jika tahap pendirian fondasi juga meningkat 10 kali lipat, bukankah akan membutuhkan puluhan ribu poin energi spiritual untuk meningkatkan satu tingkat. Saya khawatir mengandalkan energi spiritual dalam barang antik saja tidak akan cukup di masa mendatang. Jika saya dapat menemukan kesempatan untuk memasuki sekte abadi, saya mungkin dapat memperoleh sejumlah besar energi spiritual. Ningki merenung. Benda yang diberikan oleh kepala keluarga huang kepadanya terakhir kali, yang diduga sebagai bola pedang, adalah benda dari sekte abadi. Nilai energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat tinggi. Mungkin aku bisa menyerap energi spiritual dalam harta ajaib itu. Tuan muda Ningxuan, tampaknya orang-orang dari toko harta karun berlimpah ada di sini. Mereka ada di pintu masuk perusahaan perdagangan. Suara Ningcuanze tiba-tiba datang dari luar ruangan. Dia akhirnya sampai. Ningki menarik nafas dalam-dalam dan bangkit untuk membuka pintu. Mata Ningcuanze menunjukkan sedikit kekhawatiran, tetapi kekhawatiran itu berangsur-angsur hilang begitu dia melihat Ningki. Entah mengapa, dia sekarang penuh percaya diri dengan metode Ningki. Meskipun dia tidak tahu tingkat kultivasi bela diri Ningki sudah mencapai apa. Ayo pergi. Ningki tersenyum tipis. Papan nama di depan perusahaan dagang Zuokyu telah diganti oleh perusahaan dagang Ning. Kakak senior Namong, mengapa kita tidak menyerbu masuk? Bukankah ini memberi waktu kepada pihak lain untuk bersiap? Situa ketiga Wu ragu sejenak, namun tak dapat menahan diri untuk bertanya. Unggung Namong Huayu menghadap ke arah Wu ketiga tua. Dia tidak menoleh, hanya berkata dengan ringan, pavilion harta karun berlimpah kita tidak membutuhkan metode tercelah seperti serangan diam-diam. Baguslah pihak lain sudah siap. Beritahu mereka bahwa kekuatan pavilion harta karun yang berlimpah bukanlah sesuatu yang dapat ditantang oleh seniman bela diri biasa. Setelah mengatakan itu, dia menatap kedua prajurit Ningman yang menjaga pintu perusahaan dagang, dan berkata dengan ringan, aku telah memberimu waktu untuk memberi tahu mereka. Mengapa aku tidak melihat tuan keluarga Ning setelah sekian lama? Dan bagaimana dengan ahli bela diri berusia lima atau enam tahun itu? Kami sudah memberi tahu Patriark, kau akan segera menemuinya. Seorang pendekar dari Ning Mansion menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan berani. Jika itu terjadi di masa lalu, bagaimana mungkin keluarga Ning berani berhadapan langsung dengan pavilion harta karun yang berlimpah? Namun kali ini berbeda, mereka sama-sama dapat merasakan bahwa kekuatan keluarga Ning terus meningkat karena keberadaan Ningki. Barangkali dia benar-benar dapat bergulat dengan pavilion harta karun yang berlimpah. Sepuluh nafas. Jika aku tidak melihat siapapun dalam sepuluh nafas, aku akan mulai membunuh orang dari sini. Namong Huayu berkata dengan tenang. Tidak perlu sepuluh nafas. Tuan keluarga Ning berjalan perlahan bersama Ning Ziksu dan yang lainnya. Di belakangnya, penjaga toko tau dirantai dan dikawal keluar oleh beberapa prajurit dari istana Ning. Kamu adalah tuan keluarga Ning di kota Yanshing, Ning Huisu. Namong Huayu menatap tuan keluarga Ning dengan acuh-ta'acuh. Tuan dari keluarga Ning dan yang lainnya juga menatapnya. Begitu muda, pavilion harta karun yang berlimpah benar-benar mengirim seniman bela diri muda untuk berkunjung. Pada usia ini, dia seharusnya seusia denganku, kan? Ning Ziksu diam-diam terkejut. Tetapi nafas orang ini berkali-kali lebih kuat dari nafasnya, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Itu aku, adik kecil, siapa kamu dari pavilion harta karun yang berlimpah? Tuan keluarga Ning tersenyum. Namong Huayu dari aula dalam pavilion harta karun yang berlimpah. Namong Huayu berkata dengan ringan. Namong Huayu. Penjaga toko tau awalnya sakit. Karena dia terluka parah oleh Ning Ki, dia tidak mendapatkan perawatan yang tepat, dan lukanya semakin parah akhir-akhir ini. Namun setelah mendengar nama Namong Huayu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya seolah-olah dia memiliki cahaya terakhir dari matahari terbenam. Kemudian, kegembiraan muncul di matanya. Kakak senior Namong, kamu akhirnya datang. Pemilik toko tau, jangan khawatir. Kakak senior Namong ada di sini hari ini, dan dia pasti akan menyelamatkanmu dari kebakaran. Kata utua ketiga dengan tergesa-gesa. Ning Huizu, apa lagi yang bisa kamu lakukan sekarang? Hahaha, kakak senior Namong bahkan adalah putra langit yang terkenal di aula dalam. Dia baru berusia 25 tahun, dan dia sudah berada di tahap awal alam pernapasan embryonik. Penjaga toko tau terus tertawa dingin, dan matanya menunjukkan sedikit kebencian. Apakah seseorang berusia 25 tahun pada tahap awal alam pernapasan embryonik sangat kuat? Sebuah suara terdengar di belakang penjaga toko tau. Sun Ting. Tubuh penjaga toko tau tiba-tiba menegang. Kemudian, dia perlahan menoleh dan melihat Ningki sekilas. Itu kamu. Sekilas rasa takut terpancar di mata penjaga toko tau, dan tanpa sadar dia menelan ludah. Sejak hari itu ketika dia terluka parah oleh Ningki, dia tidak pernah melihat Ningki lagi. Beberapa hari ini, ketika dia dipenjara di dalam ruangan, dia akan mengingat situasi hari itu. Dia masih tidak percaya bahwa seorang anak yang kelihatannya baru berusia 5 atau 6 tahun bisa melukainya hanya dengan satu pukulan. Itu benar-benar iblis. Suan, R ada di sini, haha. Tuan keluarga Ning tidak bisa menahan tawa. Itu dia, itu dia. Old Wu ketiga bergumam di belakang Namong Huayu. Tatapan mata Namong Huayu tertuju pada Ningki, dan dia sedikit mengernyit. Apakah dia benar-benar tampak seperti anak berusia 5 atau 6 tahun? Dia pernah melihat orang kerdil di Jianghu, dan dia tahu seperti apa rupa mereka. Orang di depannya jelas bukan orang kerdil. Paviliun harta karun berlimpah hanya mengirimmu ke sini. Ningki datang ke depan kerumunan, dan menatap Namong Huayu dengan tatapan agak aneh. Apakah aku bukan manusia? Si Tuawu ketiga bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama. Jalanan kembali diblokir, tetapi kali ini, yang datang adalah polisi kota Tausa. Sangguan Yu juga hadir saat itu. Dia telah mengamati pergerakan Ningbisnis, jadi dia dan kepala detektif tahu saat Namong Huayu tiba. Paviliun harta karun berlimpah terlalu sombong kali ini, bukan. Sangguan Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namong Huayu terlihat terlalu mudah. Polisi Sangguan, kepala detektif telah menginstruksikan bahwa kita tidak boleh membantu pihak manapun. Seorang polisi berkata dengan suara rendah. Saya mendapatkannya. Sangguan Yu mengangguk ringan, dan kemudian perhatian semua orang terfokus pada Namong Huayu, Ningki, dan yang lainnya. Sudah cukup bagiku untuk datang ke sini sendirian. Ku dengar kau juga, berada di tahap awal pernapasan embryonik. Namong Huayu memandang Ningki, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi aneh. Cara dia berbicara sama sekali tidak terdengar seperti anak kecil. Siapa yang memberitahumu kalau aku berada pada tahap awal pernapasan embryonik? Ningki tertawa. 4.279 Pencapaian hebat dalam alam pernapasan embryonik. Tuan keluarga Ning, yang tadinya tersenyum, tiba-tiba membeku. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia menatap Ningki dengan bingung. Namong Huayu terdiam beberapa saat, lalu tertawa pelan, apakah kau tahu apa pencapaian hebat dari alam pernapasan embryonik? Maksudnya, satu pukulan dapat mengalahkan seorang praktisi alam pernapasan embryonik tingkat pemula sepertimu. Ningki bertanya sambil tersenyum. Kalahkan aku dengan satu pukulan. Jika kau benar-benar bisa mengalahkanku dengan satu pukulan hari ini, maka aku bisa menyerah pada seni bela diri yang telah kutekuni selama bertahun-tahun. Namong Huayu tersenyum tipis dan perlahan berjalan ke arah Ningki. Seni bela diri harus dibuktikan dengan tinju, bukan kata-kata. Wah! Wajah Namong Huayu tiba-tiba membeku. Kemudian, butiran-butiran keringat kecil muncul di wajahnya. Ekspresinya berangsur-angsur berubah, dan dia tampak dalam dilema. Ekspresinya seperti sedang menderita sembelit, semacam kepahitan yang tidak dapat diungkapkannya. Pada suatu saat, Ningki sudah berdiri di depannya, tinjunya mendarat di perut Namong Huayu. Uci! Kakak ketiga Wu menatap Namong Huayu dengan mulut menganga. Jubah di punggung Namong Huayu langsung robek, seolah-olah ada kekuatan yang mengalir keluar dari tubuhnya. Saya setuju dengan Anda, seni bela diri harus dibuktikan dengan tinju. Ningki tersenyum. Bibir Namong Huayu bergerak. Dia perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat Ningki. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Butiran keringat semakin banyak muncul di wajahnya, menetes ke tanah. Saat berikutnya, kaki Namong Huayu melunak, dan dia berlutut di hadapan Ningki dengan bunyi gedebuk. Kemudian, dia memegang perutnya dengan kedua tangan, kepalanya hampir terbenam di dadanya, dan punggungnya melengkung tinggi. Aduh! Itu terlalu menyakitkan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa lawannya akan tiba-tiba menyerangnya, juga tidak pernah membayangkan bahwa pukulan lawannya akan begitu dahsyat. Pukulan itu seakan-akan akan menggeser organ dalamnya. Bahkan tahap awal dari alam pernapasan embryonik akan merasa sulit untuk menanggungnya. Dia benar-benar mengalahkannya dengan satu pukulan. Ning Ziksu tercengang. Para prajurit Ningmanshan lainnya juga saling menatap dengan pandangan tak percaya. Daripada mempercayai bahwa Ningki telah mencapai tingkatan luar biasa di alam pernapasan embryonik, lebih baik mempercayai bahwa pavilion harta karun berlimpah hanya mengirimkan seorang junior di alam tubuh fisik. Mereka tidak ingin percaya bahwa seorang praktisi kuat di tahap awal alam pernapasan embryonik benar-benar dapat dipukul hingga menjadi udang matang hanya dengan satu pukulan. Pavilion harta karun yang berlimpah. Apakah Anda menganggap masalah ini sebagai permainan anak-anak? Apa yang mereka kirim? Siapa yang datang? Apakah kamu di sini untuk mati? Di kejauhan, sangguan Yu tercengang. Para petugas pengadilan saling memandang dengan ekspresi aneh. Sepertinya gudang harta karun berlimpah telah kalah lagi. Suaner, dia. Tuan keluarga Ning memandang Namong Huayu dan kemudian Ningki, matanya menampakkan sedikit keterkejutan dan ketidakpastian. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Penjaga toko Tau bergumam sendiri saat keringat dingin mengucur dari dahinya. Kondisinya kembali menurun drastis, dan ia kembali ke kondisi lemah sebelumnya. Dia sangat menyadari metode Namong Huayu. Kultivasi seni bela dirinya memang telah mencapai tahap awal dari alam pernapasan embryonik. Namun, praktisi sekuat itu sebenarnya telah dikalahkan dengan satu pukulan. Hal ini memaksanya untuk mulai berpikir tentang kemungkinan pencapaian besar alam pernapasan embryonik yang baru saja disebutkan Ningki. Dia, benar-benar berada di alam pernapasan embryonik. Ini? Ini jelas bukan manusia, ini monster. Ningki melirik ke arah penjaga toko Tau, lalu tersenyum pada Tuan Keluarga Ning dan berkata, pukulan ini telah melukainya. Dia akan pulih setelah beberapa saat. Tidak, aku bertanya tentang kultifasimu. Tuan Keluarga Ning menggelengkan kepalanya. Tahap peralihan dari alam pernapasan embryonik. Ningki tersenyum. Oh, tahap peralihan. Tuan Keluarga Ning menganggup dan menghela napas lega. Dia masih bisa menerima ini. Jika itu adalah pencapaian besar dari alam pernapasan embryonik, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Setelah beberapa saat, Namong Huayu perlahan pulih dari rasa sakitnya, tetapi tubuhnya masih dipenuhi keringat dingin. Pukulan tadi tidak hanya menyakitinya, tetapi juga melukainya dengan serius. Organ-organ dalamnya sedikit bergeser, dan dia bahkan mungkin sedikit berdarah. Sekarang dia sama sekali tidak dapat memobilisasi ki dan darahnya, jadi mustahil baginya untuk bertarung lagi. Dengan kata lain, dia kalah. Kultifasi seni bela dirimu, bagaimana bisa begitu mengerikan di usiamu ini. Namong Huayu menatap Ningki, hatinya dipenuhi keheranan dan keterkejutan. Dan Wu Lao San, yang telah membawanya ke sini, diam-diam berbalik dan mundur. Ketika dia berada pada jarak tertentu, dia segera berbalik, mengeluarkan potensi terkuatnya, dan pergi dengan cepat. Aku harus melarikan diri dari kota Tausa. Aku tidak boleh tertinggal oleh mereka. Ada monster di Ning Mansion. Pasti ada monster di Ning Mansion. Jika monster ini tidak dimusnahkan, pavilion harta karun berlimpah tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Wu Lao San tampak sedikit gila, pikirannya berputar liar. Ning Ziksu melihat Wu Lao San. Bab ini belum berakhir, silakan lanjutkan ke halaman berikutnya. Wu Lao San bertanya tanpa sadar, orang yang membawanya ke sini telah melarikan diri. Biarkan dia melarikan diri. Lain kali, pavilion harta karun berlimpah akan mengirim lebih banyak orang. Ningki tersenyum. Karena mereka tidak membantu kedua belah pihak, sangguan Yu dan yang lainnya tidak menghentikan Wu Lao San untuk pergi. Setelah mendengar perkataan Ningki, ekspresi Namong Huayu menjadi sangat terkejut. Kamu, kamu sengaja membiarkan Wu Lao San dan yang lainnya pergi hanya untuk menunggu pavilion harta karun berlimpah. Kau tahu terlalu banyak, jika kau tahu terlalu banyak, kau akan mati, sama seperti dia. Ningki melirik penjaga Toko Tao. Setelah penjaga Toko Tao, yang sudah sangat lemah, menderita cedera mental yang serius, dan karena tatapan Ningki, ketakutan yang tak terbatas melonjak di dalam hatinya. Jantungnya berdebar-debar dan kemudian berhenti berdetak. Guru, guru, dia sudah meninggal. Para prajurit Ningman Shen yang mengendalikan penjaga Toko Tao tercengang. Ketika mereka melihat Ningki lagi, tidak ada emosi lain selain rasa kagum. Metode macam apa ini? Apakah dia membunuh seseorang hanya dengan sekali pandang? Ningki juga tercengang. Lalu dia berkata dengan ringan, cederanya terlalu serius. Setelah jeda, Ningki menatap Namong Huayu. Kamu adalah seorang pejuang dari Ola dalam pavilion harta karun berlimpah. Kamu pasti memiliki status yang tinggi, bukan? Jika mereka tahu kau ditangkap hidup-hidup, siapa yang akan dikirim pavilion harta karun berlimpah ke sini? Ini, Sun Kilong, ketua Ola luar, seharusnya datang. Di Ola dalam, tunggu, apa yang kau inginkan? Namong Huayu segera bereaksi. Dia menutup mulutnya dan menatap Ningki, matanya penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Tidak ada, kami hanya ingin berbicara baik-baik dengan pavilion harta karun berlimpah. Ku dengar kekayaan pavilion harta karun berlimpah setara dengan sepuluh kota. Ning Mansion kami hanya menginginkan sembilan kota dan menyisakan satu untukmu untuk menghidupi keluargamu. Bukankah itu terlalu banyak? Ningki berkata sambil tersenyum. Mata Namong Huayu berkilat ngeri. Kau ingin mencaplok pavilion harta karun yang berlimpah? Tidak mungkin. Bukan urusan kalian apakah itu mungkin atau tidak. Teman-teman, tangkap dia dan perlakukan dia dengan baik akhir-akhir ini. Jika kita bisa berbicara baik-baik dengan orang-orang dari pavilion harta karun berlimpah, tidak perlu membunuhnya. Ningki berkata sambil tersenyum. Ya. Para prajurit dari Ning Mansion segera melangkah maju dan melepaskan rantai dari tubuh penjaga toko Tao dan memakaikannya pada Namong Huayu. Kemudian orang banyak menyaksikan Namong Huayu diseret ke tempat usaha tersebut. Penangkap sangguan? Apa yang harus kita lakukan? Semua penangkap menatap sangguan Yu dengan tatapan kosong di mata mereka. 4280. Beritahukan kepada kepala detektif bahwa kekuatan Ning Mansion berada di luar ekspektasi semua orang. Bahkan pavilion harta karun berlimpah telah meremehkan musuh. Saya pikir pavilion harta karun berlimpah akan melakukan langkah besar lain kali. Sangguan Yu berkata dengan tenang. Kemudian dia berbalik dan pergi. Dia tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Karena kepala detektif tidak ingin menyinggung kedua belah pihak, mengapa dia harus menjadi orang jahat? Di dalam bisnis keluarga Ning. Namong Huayu telah ditatap. Tuan keluarga Ning, Ning Ziksu, dan Ning Ki tinggal di kamar sendirian. Tuan keluarga Ning bertanya kepada Ning Ki tentang rencana selanjutnya. Little Swan, pavilion harta karun berlimpah memiliki fondasi yang dalam. Kali ini, mereka hanya mengirim seseorang di tahap awal keadaan pernapasan embryonik. Namun, nanti, mereka mungkin mengirim seseorang di tahap tengah, tahap akhir, atau bahkan pencapaian agung keadaan pernapasan embryonik. Tuan keluarga Ning berkata dengan serius, bukankah sebaiknya kita mundur selangkah dan memberi kedua belah pihak kesempatan untuk berdamai? Tuan, mengapa kita harus berdamai? Manfaatkan kesempatan ini untuk menguasai sembilan kota. Bukankah istana Ning akan bangkit setelah itu? Sumber daya dari sembilan kota dapat ditukar dengan banyak emas. Sumber daya kultifasi Yan Xing dan Yandong di Istana Ungu Murni juga dapat diselesaikan. Ning Ki berkata sambil tersenyum. Tuan keluarga Ning merasa senang karena Ning Ki masih bisa memikirkan Ning Yan Xing dan Ning Yandong saat ini. Namun, Ning Ki benar-benar berencana untuk mengambil alis sembilan kota paviliun harta karun yang berlimpah. Mereka mengira Ning Ki hanya bercanda untuk memprovokasi Namong Huayu. Suan kecil, katakan yang sebenarnya. Kultifasi seni bela dirimu sudah mencapai tingkatan apa? Tuan keluarga Ning bukanlah orang bodoh. Dia merasakan ada yang tidak beres dari nada bicara Ning Ki yang penuh percaya diri. Saya seharusnya berada dalam pencapaian agung dari keadaan pernapasan embryonik. Ning Ki tersenyum. Kamu benar-benar telah maju ke pencapaian agung keadaan pernapasan embryonik. Tapi sudah berapa lama ini? Ning Ziksu tercengang. Bahkan belum sebulan sejak Ning Ki mulai berlatih bela diri. Bagaimana dia bisa mencapai puncak seni bela diri? Di negara Suan, pencapaian hebat dari keadaan pernapasan embryonik adalah seorang master. Meskipun ada rumor bahwa ada master seni bela diri yang lebih kuat di luar negara Suan yang telah mencapai pengumpulan Ki, Ki, dan Roh, masih ada rumor. Setidaknya di dunia persilatan negara Suan, tidak ada yang bisa memastikan apakah ahli bela diri seperti itu ada. Mereka percaya bahwa ahli bela diri seperti itu mungkin berasal dari sekte surgawi. Oleh karena itu, mereka yang berada di kesempurnaan agung alam pernapasan embryonik dapat dikatakan tak terkalahkan di negara Suan. Sekalipun mereka mengirimkan ribuan prajurit, tetap saja akan sulit menahan seorang praktisi kuat dengan pencapaian hebat di alam pernapasan embryonik. Konon katanya di alam pernapasan embryonik, energi vital dapat menembus seratus kaki ke dalam tubuh. Kepala keluarga Ning berkata dengan lemah. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk tiba di pinggiran kota Tausa. Ningki melayangkan pukulan ke pohon besar yang berjarak seratus kaki. Setelah terkena arden sunfis, pohon yang harus dikepung oleh dua orang itu langsung berubah menjadi debu. Bahkan tidak ada satu pun tunggul pohon yang tersisa di tanah. Ini. Keringat dingin menetes dari dahi Ning Shiksu. Ia menatap pemandangan di hadapannya dengan tercengang. Apakah pencapaian besar dari alam pernapasan embryonik benar-benar sekuat itu? Namun, pada kenyataannya, pencapaian besar alam pernapasan embryonik bahkan tidak dapat mencapai sepertiga dari kekuatan pukulan ini. Ningki tidak tahu tingkat alam pemurnian gimana yang setara dengan pencapaian besar alam pernapasan embryonik. Rumah Ningku punya putra seperti kilin. Hahaha. Setelah beberapa saat hening, kepala keluarga Ning tiba-tiba mendonga ke langit dan tertawa. Ayah, dengan kultifasi suaner, kita memang tidak perlu takut pada pavilion harta karun berlimpah. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta sejumlah uang? Mereka menyakitimu terakhir kali, jadi mereka harus memberimu kompensasi. Ning Shiksu berkata dengan penuh semangat. Ning Mansion kita tidak memiliki cukup tenaga kerja, jadi kita tidak bisa benar-benar mengambil alih bisnis pavilion harta karun berlimpah. Namun, kita bisa meminta sejumlah uang. Kepala keluarga Ning menggosok tangannya, lalu menatap Ningki dan berkata, Suan, Er, menurutmu berapa banyak emas murni yang harus kita minta? Selain emas murni, kami ingin mereka secara pribadi mengirimkan semua barang antik ke Ning Mansion. Ningki mengingatkan. Tidak buruk? Tidak buruk. Hahaha, barang antik di pavilion harta karun yang berlimpah pastilah memiliki kualitas yang sangat baik. Kepala keluarga Ning sedikit bersemangat. Kabarnya pavilion harta karun berlimpah memiliki kekayaan setara dengan 10 kota. Nah, menurutku, 200 ribu emas murni seharusnya tidak terlalu banyak, kan? Ning Ziksu menganalisis. Keluarga Ning akan sangat lemah jika mereka mengeluarkan 4 ribu emas murni, dan mereka bahkan meminjam sebagian dari keluarga Huang dan keluarga Lin. Bagaimanapun, 1 tail emas murni setara dengan 100 tail perak. Sekarang Ning Ziksu meminta 200 ribu emas murni, menurutnya, itu sudah merupakan angka yang sangat besar. Ini setara dengan 20 juta tail perak, dan pendapatan pajak tahunan bangsa Suan hanya sekitar 5 juta tail perak. Kepala keluarga Ning menatap Ning Ki dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Saya tidak keberatan, 200 ribu emas murni seharusnya cukup. Sedangkan untuk barang antik, jika jumlahnya banyak, kita juga bisa mengurangi jumlah emas murninya. Bab ini belum selesai, silakan dilanjutkan. Namun, itu tergantung pada Anda, guru, untuk membuat rencana. Ning Ki tersenyum. Mengapa dia menyukai barang antik seperti ayah? Ning Ziksu bergumam dalam hatinya. Kepala keluarga Ning semakin senang dengan Ning Ki. Dia selalu merasa bahwa Ning Ki seharusnya menjadi cucunya. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Cedera Namong Huayu perlahan pulih. Dan Wu Laosan kembali ke pavilion harta karun berlimpah lagi. Keponakan Namong, ditangkap hidup-hidup. Diakon Chen menatap Wu Laosan dengan tatapan kosong. Ya, ya, kakak senior Namong tidak sebanding dengan monster dari kediaman Ning itu. Dia dikalahkan dengan satu pukulan, dikalahkan dengan satu pukulan. Wu Laosan berkata dengan penuh semangat. Ketika Diakon Chen mendengar perinciannya, wajahnya tampak sangat serius. Ikut denganku. Diakon Chen mendengus dingin. Wu Laosan tahu bahwa dia akan membawanya menemui Sun Kilong, kepala klan luar. Dia segera mengikutinya, merasa sedikit gugup. Setelah beberapa saat, dia melihat Sun Kilong, kepala klan luar, yang wajahnya tampak tertulis kata-kata, harmoni mendatangkan kekayaan. Diakon Chen berjalan ke sisi Sun Kilong dan membisikkan beberapa patah kata. Senyum di wajah Sun Kilong berangsur-angsur menghilang. Nangong Huayu ditangkap hidup-hidup. Sun Kilong memandang Wu Laosan. Iya-iya. Wu Laosan menganggup berulang kali. Saya tahu tentang kediaman Ning di kota Yanshing. Itu hanyalah keluarga pedagang kelas 3, bahkan bukan keluarga bangsawan. Kepala keluarga, Ning Huisu, hanyalah seorang seniman bela diri di alam tubuh fisik tingkat ke-7. Bagaimana dia bisa melatih monster yang bisa mengalahkan Nangong Huayu dengan satu pukulan pada usia 5 atau 6 tahun? Aku khawatir bayangan sekte abadi terlibat dalam masalah ini. Sun Kilong bergumam. Bayangan sekte abadi. Diakon Chen tercengang. Apakah masalah ini menjadi begitu serius? Tetapi ketika dipikir-pikir lagi, sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan kenapa kediaman Ning di kota Yanshing tiba-tiba berani menentang pavilion harta karun berlimpah dan berulang kali menang. Aku akan pergi ke klan dalam. Jangan sebarkan masalah ini untuk saat ini. Sun Kilong berdiri dan berkata. Iya. Wu Laosan dan Diakon Chen menganggup cepat, lalu dengan hormat memperhatikan Sun Kilong pergi. Setelah Sun Kilong pergi, Diakon Chen memandang Wu Laosan dan bertanya, mengapa kamu bisa kembali hidup-hidup setiap saat? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.